Hai terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe like dan share YouTube channel bukom yang belum jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai anak-anak apa kabar hari ini Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar masih secara jarak jauh ayo anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar yuk kita baca sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin sodak Allahul Azim mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ayo anak-anak kita semangat untuk belajar hari ini materi kita hari ini adalah tema 5 pengalamanku subtema 2 pengalamanku di sekolah dan pembelajaran keempat Benny mendapat tugas dari sekolah Benny harus membawa daun kelapa Benny belum mengetahui kegunaannya ibu guru merahasiakannya tahukah anak-anak apa kegunaan dari daun kelapa ayo kita mengamati coba kalian amati gambar berikut ini ini adalah gambar proses pembuatan cangkang ketupat proses dari awal sampai selesai ayo anak-anak kita berlatih buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut kemudian kalian jawab pertanyaan tersebut berikut ini ibu buatkan satu contoh pertanyaan yang sesuai dengan gambar apa kegunaan daun kelapa muda jawabannya daun kelapa muda berguna untuk membuat cangkang ketupat ingat ya anak-anak kalimatannya harus diakhiri dengan tanda tanya dan awal kalimat gunakanlah huruf kapital ayo anak-anak kita berkreasi perhatikanlah percakapan Benny Benny sedang bercakap-cakap dengan ibu guru buatlah ketupat menggunakan daun kelapa sediakan dua helai daun kelapa pernahkah kalian membuat kerajinan pasti pernah ya anak-anak kerajinan dari dedaunan kali ini kalian akan membuat anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa berikut ini adalah cara-cara membuat cangkang ketupat kalian bisa membacanya ya anak-anak sambil melihat cuplikan atau tutorial cara membuat cangkang ketupat menggunakan daun kelapa ini saya akan membuat ketupat bawang saya lihat bentuknya ciri-cirinya bagian bawah ini adalah bagian bawah yang lebih lebar jadi bisa memasukkan beras yang lebih banyak nantinya bahan yang digunakan adalah daun kelapa mahnya kuda kemudian kita potong dulu karena terlalu lebar gunakan bagian yang terang atau bagian yang agak licin untuk di luar dan gede-gede dengan tangan kanan kanan di bawah kiri di atas ingat ya Oke setelah membuat seperti ini pegang yang bagian ketiga masukkan yang kanan ke atas bawah atas karena tadi kita ke atas jadi sekarang ke bawah oke kerangkannya sudah jadi kalau tadi kalau video sebelumnya saat membuat ketupat-ketupat kita hanya menjalankan menjalankan kepala daunnya saja yang besar ini kalau sekarang kita akan menjalankan dua-duanya dan di away dengan menjalankan yang buntutnya buntut daunnya dulu atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah dan selanjutnya kita mainkan yang untuk satu lagi atas bawah atas bawah atas tadi nah setelah itu baru kita mainkan yang kepala daunnya bawah atas atas bawah ini kita tembarkan dulu atas bawah atas oke kalau sudah selesai ini kita selesai sekarang tinggal dikencangkan mengecangkannya dari bagian atas ini dari bagian kepala daun oke sekarang kelepotnya sudah jadi ini karena terlalu kencangan jadi seperti ini ya oke sekian sampai jumpa pada video selanjutnya daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat banyak jenis daun lainnya yang berguna bagi kalian seperti daun mangga daun singkong dan daun papaya ayo anak-anak kita berlatih amatilah lima jenis daun yang ada di sekitar rumah kalian ukurlah panjang tangkai daunnya kemudian catat hasilnya pada kolom berikut ini ukurannya dalam satuan cm atau cm anak-anak disini ibu ada contoh daun rambutan ibu sudah mengukur panjang daun rambutan menggunakan penggaris panjangnya adalah 12 cm setelah kalian kalau kalian mengukur panjang daun salinlah hasilnya pada titik-titik berikut ini kemudian ubahlah ke dalam satuan meter ayo perhatikan tadi panjang daun rambutan adalah 12 cm mari kita rubah ke dalam meter 12 cm dibagi 100 sama dengan berapa mari kita hitung 100 nolnya kita coret ada berapa nolnya ada 2 1 2 karena hasilnya adalah 12 tidak ada nol jadi tidak bisa dicoret kita ganti dengan koma tadi nolnya ada 2 berarti kita hitung 1 2 kita kasih koma berikan nol di depan koma jadi hasilnya adalah 0,12 jadi 12 cm sama dengan 0,12 untuk yang selanjutnya kalian bisa kerjakan ya anak-anak kerjakan di buku paket kalian halaman 93 Benny telah selesai membuat ketupat kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi puisinya tentang ketupat ayo anak-anak dengarkan ibu akan membacakan puisi yang berjudul ketupat lebaran ketupat lebaran dengan sayap opor ayam disantap sepulang dari sholat idul fitri memang sedap dan enak dan gurih cobalah ketupat alhamdulillah sungguh nikmat anak-anak setiap puisi ada kata-kata yang indah ayo kita sama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata kata yang pertama adalah ketupat maknanya dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa kata yang kedua ada kata opor pasti kalian sudah pernah ya makan opor opor artinya gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan kental kata yang ketiga adalah santap apa itu makna dari kata santap? santap artinya memakan atau meminum kata yang keempat adalah nikmat nikmat artinya enak atau lezat kata yang terakhir ada kata gurih gurih maknanya enak rasanya seperti ikan goreng baik anak-anak selanjutnya ayo tuliskan makna dari kata-kata berikut ini tulis di buku tugas kalian masing-masing tugas selanjutnya adalah mencari kata pada tabel berikut ini kerjakan di buku paket kalian halaman 95 anak-anak ayo kita membaca saat kalian membaca puisi gunakanlah lafal intonasi dan ekspresi yang tepat apa itu lafal? lafal artinya pengucapan bunyi bahasa yang sesuai dengan alat ucap yang digerakkan kemudian intonasi 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 adalah naik turunnya nada saat membaca puisi dan ekspresi adalah mimik wajah ketika membaca puisi ayo anak-anak sekarang kalian buatlah puisi tentang lingkungan tuliskan puisi tersebut di buku paket halaman 97 alhamdulillah terima kasih anak-anak soleh dan soleha sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya tetap semangat ya belajar di rumah jangan lupa tugasnya dikerjakan mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh